Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Pemisah beralih ke berita internasional Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin Untuk pertama kalinya bertemu rekannya dari Tiongkok Secara tatap muka di setelah pertemuan dialog Sangrila di Singapura Apa dampak pertemuan ini? Kita simak laporan Firdiana Gunawan dari VOA Pertemuan di Singapura antara Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin Dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun Menurut pejabat AS ditujukan untuk merendahkan ketegangan Di saat kedua negara terus berseberangan Soal kebijakan agresif Tiongkok di kawasan Pertemuan berlangsung tak lama setelah Tiongkok melakukan latihan serangan udara dekat Taiwan Setelah pengambilan sumpah Presiden di Taipei Di wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya Tiongkok telah menyatakan tekadnya menguasai Taiwan Bila perlu lewat kekuatan militer Sementara AS mendukung status quo Pemerintah di Beijing juga marah atas perluasan kerjasama Pemerintahan Joe Biden di kawasan Asia Pasifik Terutama dengan Filipina Yang memberi akses pasukan AS ke semakin banyak pangkalan militernya Tiongkok mengklaim praktis seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya Termasuk seluruh Kepulauan Spartli Yang menjadi sumber pertikaiannya dengan Taiwan, Vietnam, Filipina dan juga Malaysia Klaim Tiongkok ini keseluruhannya ditolak oleh Mahkamah Arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 lalu Putusan yang tidak diindahkan oleh pemerintahan di Beijing Menurut analis, Tiongkok tak mau ketinggalan dengan AS Dalam merangkul sekutu dan mitra di kawasan untuk memajukan kepentingannya Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik ke perairan dekatnya baru-baru ini Dan sebuah laporan intelijen baru-baru ini mengonfirmasi Rusia menggunakan rudal balistik buatan korut dalam perangnya melawan Ukraina Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim DOA Terima kasih telah menonton! Selamat datang bersama kami, Presiden Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!